Intro Masih bersama di Battle of Comic Berbicara tentang narkoba Tidak akan pernah lepas dari hidup saya Karena ketika saya berani katakan jujur Bahwa saya kepengen sembuh Bahwa saya kepengen terlepas Dari yang namanya narkoba Maka terjadilah Tanpa ada satu kejujuran Tidak akan pernah ada cinta Beri tepuk tangan untuk Bintang dan Sammy Tapi kan ntar rurutannya abis dia Abis dia Bintang aja deh Tapi gue bacanya gak gitu Oke sekarang tepuk tangan untuk Bintang saja Narkoba Lo kayak kampanye ngomongnya Gue kasih tau ya Jangan pernah pake narkoba Mahal Emang Tapi kalo lo nekat pake narkoba Terserah ya bodo amat ya Kenal juga enggak Iya Legend gue artis Lo siapa Kenapa gue bilang mahal Misalnya gini Ekstasi itu sekitar 300 ribu Mendingan buat bayar listrik Itu bisa tiga bulan Kan gak asyik gitu ya Gue pake narkoba Pulang-pulang rumah gue nangis listrik dicabut Tiga bulan Kasian sama gue Dia gak bisa nonton Metro Sinwen Iya Metro Sinwen Banyak orang ya Yang artis gitu katanya Narkoba itu biar pede Narkoba biar pede Lo liat gue Ganteng kagak Keren kagak Pede-pede aja gue Iya kan Sebenernya gue bukan pede Gak tau malu Sorry 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 Sebenernya gue tau malu Cuma malu gak tau gue Ya bener ya Mungkin malu gak tau Tapi bapak lo tau Terus gini ya Gue kasih tau ya Kalo selalu diputusin cewek Gue gak stress Kenapa? Karena gue punya uang Memang sih uang itu Gak bisa membeli kebahagiaan Tapi uang bisa menyewa kebahagiaan Iya Kenapa gue bilang begitu Sekarang gini Gue punya uang Iya kan kalo gue punya cewek Nyewa Iya Nyewa kan Lu nyewa cewek yang cantik Lu bawa ke rumah Iya Mama pacar aku cantik Mama Bodoh amat Ini listrik belum nyala Iya kan Lu punya duit bayar listrik Nggak lo bayar cewek Gimana sih Terus gini ya Jadi sebelum kan gue orang biasa Jadi kalo misalnya tolak cewek itu gak sedih Contohnya gini Dulu cewek yang nolak gue dua kali itu Nelpon gue Halo bintang apa kabar Lupa sama gue Gimana mau lupa lu ingetin lagi Iya kan Gimana mau lupa Cuma dia doang cewek yang nolak gue dua kali Yang lain tujuh Jadi tuh Dulu dia nolak gue ya Pas gue belum masih orang biasa Sekarang dia pura-pura baik sama gue Bintang kok gak pernah nelfon gue lagi Gak pernah sms Gak pernah ke rumah gue lagi Dulu gue telfon gak pernah diangkat Ngomongnya lagi tidur Lagi di jalan Lagi tidur di jalan Bintang Kok lu gak pernah sms gue lagi Dulu gue sms gak dibales Ngomongnya gak ada pulsa Pulsanya ada jempolnya bengkak Jempolnya sembuh HPnya meledak HPnya bener Sorry bintang nomor lu ke hapus Terus aja Dan yang paling keren ya Dia nyuruh gue ke rumahnya Dulu ya Kalau gue ke rumahnya Eh gue ke rumah lu Wah gak bisa lagi dibangun Eh gue ke rumah lu Ya gak bisa PRT gue meninggal Eh gue ke rumah lu ya Wah gak bisa baru mau pindah ke Jawa Jadi makasih Kasih banget Lagi dong tepuk tangannya Luar biasa Orangnya Ekspresinya tuh innocent Kayak yang orang gak ada dosa gitu Iya Baby face banget Face baby Ini yang juga tidak kalah menariknya Langsung beri tepuk tangan saja untuk Dede Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hubungan ketenaran dan narkoba Hubungan ketenaran dan narkoba Ada yang terkenal Tenar Kemudian pakai narkoba Ada yang pakai narkoba Malah jadi terkenal Masih yang pakai narkoba Enggak Terkenal Gak penting Gak penting jadi Pilih salah satu mas Yang pilih salah satu ada disini semua loh Terkenal Pemakai narkoba Ini narkoba sering dikaitkan dengan selebritis ya Ini kalau di sebagian selebritis Sebagian ya Sebagian selebritis Ini udah nganggap yang namanya narkoba ini lifestyle Wey Narkoba Ih efeknya ngeri sob Lu jangan coba-coba dah Efeknya ngeri Lu misalkan sebelum narkoba Sebelum narkoba mungkin wajah lu Gimana gimana Takut 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 Sebulan lu pakai narkoba wajah lu Gimana gimana Coba coba lihat Ah kayak gini Contoh Contoh Itulah kenapa kita datangkan Mas Polo sebagai bintang tabu Karena ah Cantah Cantah Iya Nih Waduh Narkoba jenisnya macem-macem Jenisnya macem-macem Ada yang Ada yang ditelan Ada yang disuntik Ada yang diisep Ada yang dioles Diputer Dijilat Diculupin Macem-macem Belum lagi yang namanya narkoba ini Ada efeknya yang bikin lu jadi nekat Bikin lu jadi jago Wais Yang mana stop orang yang mana Bilang sama gue Yang sama gue bilang Guaduh det Orang yang mana Guaduh det Orang yang mana Serius lu Serius lu berani lu Guaduh det Gua gak takut Bilang orang yang ada dimana No orangnya di Prapatan Yang mana orangnya bilang sama gue No yang pakai seragam Polisi Oke Guaduh det Sekarang lu ke rumah gua Ambil golok bang Ambilin sim Ntar gua ditilang lu Mau tanggung jawab Iya kalo mau Gua bilangin ke lu Kalo mau candu Ini artis Sudah terkenal Sudah tenar Kalo mau candu Pilih lah Paling gak Candu lu punya fedah Iya lu Kecanduan yang fedah lu Lu mau seneng Mau girang Lu kecanduan sedekah Cobain Sakau sedekah tuh enak Bro gua lagi high nih bro Lu abis nyimeng Kalo lu abis ngasih makan Anak yatim Tapi kalo misalnya Masalahkan masalah candu Kalo menurut gue Ini pandangan gue Yang namanya candu Yang paling Kecanduan yang paling Diadab itu Kecanduan duit rakyat Sakaunya ngeri Sakaunya ngeri Gua kasih tau Gedung olahraga Ditelan Simulator sim Ditelan Sapi impor Ditelan Sakaunya ngeri Makanya kalo menurut gue Yang namanya Pecandu Duit rakyat itu Lebih biadab Daripada Pecandu narkoba Gua Dede Kendor Selamat malam Oke Masih tetap bersama Beto 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 Kome I got the feeling Kalo dulu juga mungkin Pake musik I got the feeling Kata 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 Kata